Halo teman-teman, balik lagi jarak gue X-Infek, kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team Teman-teman, Rising Star Banner udah keluar, ya di luar dugaan nih teman-teman nih ya Kirain pemainnya yang apa ya, yang kita prediksi ya teman-teman ya Gue sih sendiri prediksi itu duo Denmark, ternyata malah yang keluarnya ini Edgar Davy teman-teman Ya kalau aslinya Edgar Davy sih, ya mungkin kalau di cerita anime ini memang aslinya namanya Davy ya teman-teman ya Terus ada Galvan sama Hugo Ramirez ya, buat teman-teman yang gak tau Hugo Ramirez ini siapa Ini seniornya di Meksiko teman-teman, senior lah ya kan Jadi kita lihat satu persatu ya teman-teman, kita mulai dari Edgar Davy Davy ya Ya ini berhubung seperti aslinya teman-teman, DM posisi asli Dribl nya 7500, pastinya 5600, tackle nya 9100, intercept 7200 Joknya kecil, ya speednya 7300, lumayan gede, powernya 6100, teknik 5500 Staminanya 1247, usah ini kuda banget ya, sesuai dengan aslinya teman-teman Ya gelandang bertahan kuda, bertenaga kuda Ya super solid skill type 20%, stamina killer 30% Ya sebelum-sebelumnya 25% teman-teman, kali ini 30%, 25% sekarang 30% Ya ini, apa ya, ini tech skill baru ya teman-teman ya, hunting tackle Momentum 450, lumayan besar ya, 450 Terus linear dribble, momentum 420, ini kecil ya Momentumnya ya teman-teman ya, cuman stamina nya lumayan detik Ya terus perfect cross with intercept Dan gak ada bond, untuk kali ini teman-teman ya Jadi kalau teman-teman mikir kok gak ada bond ya Ini berarti jatuhnya tuh kayak kayak banner Uruguay teman-teman Hino sama Victorino Yang gak ada bondnya, tapi tetep ngebuff Ya dia ngebuff spesifik cleavort 5% Terus plus 2% lagi cleavort Tapi 50% persentasenya Terus debuff, minus 2%, recover 80% Terus lowball Passer ya, jadi kalau siapa namanya Si Davi ini dia umpan ke teman kita Ke pemain itu dapet lowball Oke kita lihat Hugo Ramirez Mexico Rising Sun Ya ini buat teman-teman yang mau main Gojek nih Mau main Gojek, wah ini pelengkap baru Ya personil baru Ya padahal ini seniornya Gojekers Gojekers ya kan Dribblenya 8.000 Ya posisinya AM ya 8.000 Shootnya 6.200 Pasir 7.700 Tackle nya lumayan 6.100 ya sama intercept 6.5 Tekniknya 7.000 Ya karena Tipe passer Tipe intercept Jadi tekniknya harus tinggi Speednya kecil ya 5.900 Super solid Toughness Merah 20% Pasifnya Full power gain Ya 10% Nanggung ya 10% ya Bukannya 15 gitu kan Biar sama kayak siapa Kayak si Aduh Rafael ya Nomor Rafael ya Nah ini passing baru skill Slugger pass Momentum 455 Lumayan Hugo step 425 momentum Swift intercept Speed tackle Nah kalau yang tadi itu nge buff S Apa namanya Clifford Kali ini nge buffnya S padas Ya 5% Tambah lagi 50% chance 2% Jadi kalau nyala semua 7% Debug Minus 2% Sama FBS 15% Ya stamina makin banyak Force Momentum skillnya makin besar Eh tadi stamina nya berapa ya Gue lupa 1060 Ya kecil ya Ya mungkin dia karena tipe passer Jadi Mungkin gak dibutuhkan Tipe-tipe Stamina yang gede Dan Kalau menurut gue Ini banner Untuk Galvan Teman-teman Ini bandernya Galvan Ini championnya Juaranya Galvan Juaranya Galvan Ya Apa namanya Kemarin-kemarin tuh Kita Gue ada sempat bilang Apa nih ya Back Tipe shooter No lagi Ya sekarang Dijawab sama klub Ya terakhir kita Tipe shooter itu Brolin Brolin Basuka Shoot ya Kali ini kita kedatangan Galvan shooter Ya Sebenernya bukan Murni shooter Teman-teman Cuman Dia bisa nge-shoot Dia bisa nge-shoot Oke Shootnya 8400 Dribble 5400 Pasing 4200 Defense nya kecil Ya Kalau kita lihat kecil 6800 6200 Intercept nya Lumayan gede Dibanding yang lain 7400 Power nya 7500 Tekniknya 5500 High ball nya good Bisa DM Bisa DF Warna biru Staminanya Standar ya 1068 Super solid Agility lagi Teman-teman Super solid Agility lagi Ini Banyak banget ini Agility type Non Japan Ya terus Pedal to the metal Status nambah 20% Kalau Full power Jadi Ini 20% Menjawab Kecilnya Status Defense dia Jadi pada saat Full power Dia Statusnya Baru nge-boost Jadi lumayan Gila Teman-teman Ya Skill utamanya Galvan Cannon Galvan Cannon Yang harus diperhatikan Doesn't lose Momentum Jarak jauh From far away Jadi Bisa di shoot Dari belakang Teman-teman Tanpa Mengurangi Momentum Ada dribble Juga High power Dribble S Sama Full power Intercept Galvan Cannon Ini momentum 475 Ini lumayan Besar Teman-teman Lumayan Besar Untuk Ukuran Shoot Apalagi Back Dan Ada HA Diaz Plus 5% Plus 2% 50% Chance Dan Ini Berarti Gila Juga Diaz Yang Baru Atau Diaz Yang Biru SDF Minus 2% 80% One Two Killer Buat Ngehadang One Two Buat Ngehadang One Two Ya Tipe Tipe Pemain Yang Baru Mulai Atau Enggak Mau Nyetak Itu One Two Passing Dulu Biasa Ketengah Misalkan God Basah Want One Two Dari Tengah Nah Ini Ini Solusinya Teman-teman Salah Satu Solusinya Ya Ya Kalau Kita Lihat Dari Tiga Ini Teman-teman Sudah Pasti Yang Paling Gila Galvan Ya Dan Teman-teman Jadi Saran Gua Dipikirkan Mateng-mateng Mau digaca Apa Enggak Karena Tiga Pemain Ini Ya Kemungkinan Masuk SSR Tiket Tapi Kalau Kita Lihat Dari Bannernya Ya Tulisannya Official Argentina National Team Football Product Ya Berarti Kelihatannya Yang Limited Ini Cuman Galvan Dua Ini Masuk Full SSR Tiket Ya Karena Nggak Ada Baju Official Ini Dua Keduanya Nih Jadi Nggak Usah Takut Teman-teman Tapi Kalau Mau Gacha Juga Nggak Apa Kalau Mau Apa Sesuai Kebutuhan Karena Ada Sistem Medal Ya Sistem Medal 75 Ya Sama Kayak Uruguay Jadi Kurang Lebih Teman-teman Butuh Itu 7x Multi Kalau Tanpa Single Single Pool Ya Tanpa Single Pool Kalau Bapa Plus Single Pool Ya Dikurangin Aja Satu Satu Sisi Sebenernya Pengen Galvan Ya Teman-teman Cuma Sayang Rimbolnya Nih Masalahnya Nih Kenapa Karena Hari Rabu Teman-teman Kita Bakal Kedatangan Banner Pierre Pierre Persis Persis Model Modelnya Itu Kayak Matsuyama Sama Roberto Dan Matsuyama Sama Roberto Itu Balik Lagi Teman-teman Itu Balik Lagi Jadi Pierre Baru Nanti Digabungin Sama Roberto Sama Zino Fernandez Merah Kalau Si Siapa Namanya Matsuyama Itu Nanti Sama Siapa Ya Itu Ya Seperti Itu Teman-teman Keliatannya Gue Lebih Prefer Gacha Yang Apa Namanya Itu Yang Pierre Karena Gue Butuh Banget Roberto Teman-teman Gue Butuh Banget Roberto Kalau Pierre Kita Belum Tahu Cuman Kalau Dikasihkan Siapa Yang Nolak Oke Kita Gacha Aja Sekali Kita Gacha Sekali Ini Rednya Mengerikan Teman-teman 3% Rednya 3% Jadi Teman-teman Pikirin Sekali Lagi Red SSR 3% Bukan 5% Bukan Garantit Oke Sekali Siapa Tahu Dapet Kita Cek Ombak Besika Wah Cetingnya 1 Oke Segit aja Videonya Kali Teman-teman Jangan Lupa Event-nya Dimainin Ya Event Lader Event Point Event Teman-teman Ya Segit aja Videonya Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Kalau Teman-teman Sudah Masukkan Teman-teman Boleh Kedisi Kolom Komentar Sampai Ketemu Di Next Video